Di belakang kamu Disini jujur banyak banget sosok seperti Seperti anak kecil, tapi mukanya itu absurd Udah bisa dilebarin, karena mukanya itu gak kayak anak kecil padangnya Seperti sosok yang ini, dia berbadan kecil seperti anak kecil Memakai seperti gaun kecil yang mengembang Tapi maaf kondisi wajahnya itu seperti melebar Jadi melebar dengan mata satu itu gak ada Oh iya, aku tuh bawa boneka Marisha, aku boleh minta tolong ga Tim? Eh, dilempar Sebentar ya Ya, mungkin kalau kamu mau bermain Aku bawa rumah Yang mungkin bisa jadi tempat untuk kamu komunikasi dengan baik sama saya Ya, suara padahal Iya, aku gak denger suara dari belakang Gak apa-apa, karena mereka makin banyak dan mereka terus-terusan ngedeket ke arah kita Aduh 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 Tersi Itu gak apa-apa aman ditaruh disitu Marisha Akhirnya mengalami luka di bagian kepala Ada yang lagi lari-larian kayak disenggol Sampai akhirnya luka di bagian lutut Dan itu ulah sosok anak-anak kecil ini, Kak Frisley Iya, dan yang paling kuat Sosok ini si Fasha Yang sekarang dia perlahan seperti Menarik pelan-pelan Dan mencoba untuk memegang Deka ini Ada berapa banyak itu? Kenapa kakak nanya kayak gitu? Kakak ngeliat bayangan di belakang situ Iya Nih, ngeliat Boleh dikasih tau kakak kita bayangan seperti apa yang kakak liat? Ehm Sebenernya tadi awalnya di sana tuh, di ujung sana tuh Lorong, iya di lorong itu Terus tiba-tiba dia ada di sini Ngedeket? Dia bilang dia mau ikut kesini tapi harus di input salah satu temannya yang di sana Dimana tuh, Frisley? Kayaknya tadi kalian ngedenger berisiknya di arah mana? Dari arah mana? Tuh Sebenernya sih Aduh, Bismillah ya Allah Gak apa-apa ya Gak apa-apa nih Frisley Anak kecilnya lagi ketawa Kenceng banget Dan dia juga ngasih gambaran Dulu tuh banyak banget anak kecil yang kalo Sama keluarganya Itu disuapin Sambil main Sambil disuapin tuh disini Tapi ketika orangtuanya lengah Anak kecilnya tuh dibikin jatoh Bener-bener kayak Terguling sampe jatoh ke bawah sini Tapi untuk alasannya sendiri Ini Kak Frisley Kenapa sosok anak-anak ini tuh sampe mencelaka itu Apa gitu tujuan mereka Emang mereka Sampe segitunya kah? Atau ada tujuan dan maksud lain? Tujuannya Karena sebenernya Gimanapun itu Sebelum tempat ini dibangun menjadi tempat wisata Udah penuh sama mereka Karena sebenernya danau yang di depan itu kan Adalah danau buatan Yang diperluas lagi Dan itu juga mendatangkan keberadaan mereka Jadi kalo dibilang tempat ini dibuang Atau tempat membuangan jin Itu emang bener fascia Itu emang bener Bahkan barang-barang klinik pun Kalo ada yang punya ngerasa barang itu kurang baik Itu sering dilempar buang gitu aja ke arah danau Karena sebenernya danau yang di depan itu kan Adalah danau buatan Yang diperluas lagi Dan itu juga mendatangkan keberadaan mereka Jadi kalo dibilang tempat ini dibuang Atau tempat membuangan jin Itu emang bener fascia Itu emang bener Bahkan barang-barang klinik pun Kalo ada yang punya ngerasa barang itu kurang baik Itu sering dilempar buang gitu aja ke arah danau Pembahasan kita selalu ke arah danau Dan jujur disini ngerasa panas banget gak? Iya Sekarang panas banget Panas banget? Panas banget Karena anak kecilnya semua pada kumpul Dan deket sama boneka yang Bisa di.. Apa? Bisa komunikasi gak sih Fresli? Mereka tuh kayak makhluk yang inosensi Yang gak ada niatan apa-apa Hanya ingin bermain Tapi Permintanya ini unik Apa? Dia minta bonekanya ditinggalin disini Sampai nanti Kita sudah menyelesaikan ini Baru mereka mau ikut Kita coba komunikasi dulu yuk Ke arah sana Yaudah Ke arah danau Yaudah yuk Kakak mau si aman Aman, aman, aman Ya kakau si aman Aman, aman Cuma agak berat dikit ini di kepala Kami pun melanjutkan penusuran ke area lainnya yaitu danau Namun belum sampai ke area yang dituju Tiba-tiba Fresli merasakan ada energi kait yang menghalanginya Iya, dari tadi memang mereka terus-terusan mengarah ke sana Aku juga gak tau sih Tapi tanah antara Batasan sana dan juga sini itu beda banget Fasya Dan ini Bambu, dua bambu yang ada di sini Seolah-olah seperti gerbang goi Jadi ketika kita ngelewatin sini Jangan kaget kalo kakak ngerasa pusing atau ennek Dan kamu juga gitu Fasya Kita mau ke bawah Iya Emang gak apa-apa nih Nggak cuma aku bingung kok Kayaknya dari tadi tuh penjelasan Kak Fresli Setiap wilayah atau tanah di sini tuh banyak Batas-batasnya ya Teritorial yang terbagi Nih, biar aku dulu ya Assalamualaikum 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 Eh, eh, itu ada yang lewat apa ya? Iya, aku liat aku liat Semuanya lewat gak? Persis banget di tengah itu Di atas air Sekarang Ada sosok yang cantik banget Bener-bener cantik banget Memakai selendang yang Dia selenakan Berwarna kuning Emas Terang banget Cuma Cuma Jujur pas tadi di sini Aku ngerasa enak banget Aku ngerasa kayak Bagian perutku kayak gak utuh Ini Assalamualaikum Assalamualaikum Sekarang Kak Uci, aku mau kasih tau kalau ini adalah salah satu bentuk komunikasi Kak Frisley, terhadap mungkin sosok yang emang tadi Kak Frisley sempet lihat. Yang tadi aku tembalkan itu kayak yang tadi aku juga denger pas kita lagi di area bermain. Terima kasih.